Intro Lesunya perekonomian kota Bontang akhir-akhir ini hampir dirasakan oleh para pengusaha di kota Bontang yang mengeluhkan minimnya pendapatan karena rendahnya daya beli masyarakat. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan daya beli barang online masyarakat Bontang yang justru cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut berdasarkan data dari kantor pos cabang Bontang yang banyak menerima kiriman barang dari toko online untuk masyarakat Bontang. Sebagaimana diungkapkan Yogi Sudarajat, manajer pemasaran kantor pos kota Bontang. Karena menurut kalian yang saya amati, meskipun kondisi ekonomi khususnya Indonesia, maaf, secara umum Indonesia khususnya Bontang, secara individu kiriman itu lebih banyak karena trendnya itu masyarakat itu konsumtif. Jadi belanja seperti belanja online, belanja-belanja lewat e-commerce itu semakin hari malah semakin banyak gitu. Jadi tidak berdampak langsung gitu kepada individu-individu itu. Jadi masihpun negara sedang ekonomi sedang melemah, tapi secara hati individu itu jiwa konsumtifnya itu masih ada gitu. Terbukti dengan banyaknya kiriman-kiriman online, lewat antara pos. Ditambahkan Yogi, dampak dari melemahnya perekonomian akhir-akhir ini yang dirasakan kantor pos cabang Bontang adalah meningkatnya jumlah paket kiriman surat tagihan dari perusahaan perkreditan atau leasing. Hal ini diperkirakan Yogi karena banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran angsuran kreditan. Banyak mungkin itu, halnya mungkin di situ ketidakmampuan individu itu membayar angsuran sehingga leasing-leasing itu membuat surat tagihan. Nah, di sini yang dirasakan oleh kantor pos mungkin tidak signifikan, tapi kiriman dari leasing-leasing itu mungkin setiap kali ada saja. Mungkin itu berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat untuk membayar angsuran. Puluhan, mungkin sekarang bisa 30 persen.